Intro Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Ijinkan roh Allah memberikan kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 11 Saya akan membacakan sebagian daripadanya Aku mengucap syukur kepada Allah ku setiap kali aku mengingat kamu Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua Aku selalu berdoa dengan sukacita Aku mengucap syukur kepada Allah ku Karena persekutuanmu dalam berita Injil Mulai dari hari pertama sampai sekarang ini Pendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini Adalah dari Filipi pasal 1 ayat 5 Aku mengucap syukur kepada Allah ku Karena persekutuanmu dalam berita Injil Mulai dari hari pertama sampai sekarang ini Renungan hari ini berjudul Konsisten dalam pekabaran Injil Saya bersyukur sekaligus mengagumi konsistensi dan kesungguhan Sandi Teman lama yang saya kenal saat terlibat dalam pelayanan sosial Terhitung sudah lebih dari 15 tahun Ia masih memiliki hati yang berkobar untuk melayani jiwa-jiwa Dan mengadopsi anak-anak di panti asuhan setelah kembali ke daerah asalnya Konsistensi Sandi layak diacungi jempol Karena beberapa kali ada tawaran untuk mengerjakan hal yang lain Tetapi semua itu ditolaknya Karena ingin berfokus mengerjakan pelayanan Yang diakini sebagai panggilan Tuhan bagi dirinya Ketika menulis surat untuk jemaat Filipi Paulus mengungkapkan rasa syukurnya atas kehidupan umat Tuhan di sana Faktor utamanya Karena persekutuan mereka dalam berita Injil yang masih terjaga dengan baik Kalian sudah membantu saya menyebarkan kabar baik dari Allah Bagi orang percaya Terlibat dalam pegabaran Injil adalah hal yang layak untuk dijalani Terlepas dari cara maupun profesi sehari-hari yang kita lakukan Mungkin kita tak bisa pergi menginjil secara langsung Tetapi kita dapat memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi pada masa kini Saat ini tantangan untuk mengabarkan Injil terbilang tidak mudah Tetapi kebaran semangat untuk berbagi kabar baik Sedapat mungkin perlu kita pertahankan Dan jangan biarkan apinya menjadi padam Bagaimana dengan hidup kita? Masihkah apa yang kita lakukan hari-hari ini Mengarah pada pekabaran Injil? Atau setidaknya masih kita arahkan Untuk menjadi saksi Kristus bagi sekeliling kita? Pegabaran Injil seharusnya menjadi fokus setiap orang percaya Apapun profesi yang setiap hari dijalankannya Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami Renungan Harian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini Shalom Terima kasih telah menonton!